Dan terkait pelantikan Menteri ATR BPN dan juga Menko Polhukam, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan salah satu pakar komunikasi politik UGM, ada Bapak Nyarwi Ahmad yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Halo, selamat siang Pak Nyarwi. Selamat siang, Bu Fredi. Ya, saya panggilnya Mas Nyarwi aja ya. Mas Nyarwi, kalau berbicara Presiden Joko Widodo ini sudah resmi melantik Menko Polhukam, Hadi Cahyanto dan juga Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Dari sudut pandang Mas Nyarwi sendiri, apa saja kepentingan yang diakomodasi melalui pepilihan Presiden kali ini? Kok memilihnya Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam dan juga Ahaye sebagai Menteri ATR BPN? Saya kira begini, kalau apa, punya Menteri atau perubahan posisi rotasi yang sudah ada dalam Kabupaten Jokowi itu hal yang dianggap wajar ya, Bu Fredi. Dan itu kan seringkali terjadi kalau Menteri, misalnya Tugas Pulau Negeri, ATR BPN-nya, atau bahkan digantikan secara tetap. Yang menariknya, saya kira itu masuknya Ahaye, jadi Menteri Kabinet Pak Jokowi, di mana ini kan sebenarnya periode Menteri dari periode 2019 sampai 2024 ya. Yang saya kira ini bagian dari politik akomodasi ya, Bu Fredi ya. Politik akomodasi yang dilakukan oleh Jokowi gitu sebagai Presiden, dengan memperkuat masuknya barisan Demokrat ya. Jadi Demokrat ini jelas di sini tidak lagi secara resmi menjadi bagian atau menjadi partai yang ada di luar keuasaan. Demokrat adalah bagian partai yang menjadi pendukung Kabinet Presiden Jokowi. Bahkan sebelum gitu ya, masa politik Presiden Jokowi ini selesai di bujah ini gitu ya. Nah, belum lagi. Dan ini saya kira juga kalau di dalam politik ya, sudah dikatakan juga. Ini bagian dari hadiah yang diberikan atau apa ya, karena tukungan yang diberikan Demokrat dalam pres kemarin ya, yang menurut Pak Jokowi di sana. Kita tahu tentu saja gitu, berarti mengecilkan ya atau menafikan ya kompetensi dari Pak Ahaye. Kita harus mengapresiasi juga Pak Ahaye ini juga sosok yang berkarir ya, di dalam partai politik. Tapi ini sekaligus menjadi karir pertama ya, saya kira Pak Ahaye gitu, ini karir pertama, menjadi sosok politik yang memimpin di lembaga eksekutif bersama dengan sosok Presiden ya, dalam hari ini adalah Pak Jokowi. Ya, saya kira ini juga prestasi Pak Ahaye juga sebagai ketua mempartai Demokrat. Harus kita lihat ya, bergabungnya Demokrat, ini kan juga September ya, tahun lalu ketika saya kira waktu itu Polisi Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Pak Prabowo untuk menominasikan ya, sosok Sopres-Sopres di situ ada Prabowo Gibran ya. Nah, ini saya kira, ini juga bagian dari upaya memperkuat ya, barisan orang-orang yang saya kira akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi di periode mendatang. Jadi, saya kira ini juga menarik ya, karena di tengah proses memilu yang perhitungan resminya belum berhasil, atau, sorry, belum selesai gitu, saya kira kan pasti ada riak-riak politik ya. Nah, ini saya kira juga upaya memperkuat di manang legitimasi yang bisa didapatkan oleh Presiden Jokowi, ya, untuk katakanlah termasuk ya, nantinya saya kira kelanjutannya keperanjutan Pak Prabowo Gibran, itu saya kira jauh lebih mapan gitu, kuat. Termasuk potensi-potensi gugatan-gugatan terhadap pemilu ya. Karena kalau misalnya itu hitungan yang ada sekarang, saya kira posisi Pak Jokowi makin hari makin kuat ya. ya, maksudnya AHI. AHI ini Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus terhadap ASB ya. Saya kira di sana juga itu simbol yang besar. Berapa kali Pak Prabowo kampanye itu kan sering, Pak Prabowo mengatakan ya, di belakang saya itu ada Lapinjen ya, dia sebutkan termasuk ASB ya. Ya, seperti itu. Belum lagi kemarin kita lihat juga Pak Prabowo itu mengapresiasi ya, ketika Pak ASB datang ke GBK, bahkan jalan kaki, kemudian naik panggung dengan kursi darurat, seperti itu. Saya kira ini juga upaya-upaya mengapresiasi ya, dan menunjukkan rasa kepercayaan yang kuat juga ya, dari Pak Jokowi gitu, kepada Pak AHI ya, sebagai sosok politisi yang bukan hanya Ketua Umum Partai Demokrat, tapi bisa dipercaya jadi pengguna dari kementeriannya. Dan kalau misalnya nanti gitu, ini juga saya kira sinyal-sinyal ya, kalau ini kan transisi di ujung Pak Jokowi. Saya kira ini juga, nyal-sinyal juga bahwa AHI itu menjadi sosok suku juga, yang sangat potensial menutupi jabatan penting ya. Jika nantinya nanti hasil kita terima, dan Prabowo kita tetapkan menang. Dan itu artinya AHI punya kursi yang spesial ya, baik Ketua Umum Partai, yang nantinya saya kira sudah menjadi tiket penting bagi yang bisa mengantarkan AHI di jabatan pasal periode-periode-nya juga. Tunggu Reddy. ...sebagai giveaway atau hadiah apresiasi karena dukungan dari Partai Demokrat atau Agus Harimurti Yudhoyono disertai dengan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang turut mendukung dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja berlangsung. Dan tentunya kita juga melihat dari unsur kedekatan mungkin ya Mas Nyarwi ya. Kita melihat juga bahwa Hadi Jahyanto ini juga menjabat sebagai Menteri ATR sebelumnya dan juga bisa dibilang dekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Begitupun juga AHY ini sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden dalam beberapa kesempatan bahkan yang terakhir di Yogyakarta sempat bersepeda bersama dan juga duduk bareng untuk sarapan. Sebenarnya kalau melihat dari ini Mas Nyarwi apa saja faktor pemilihan Hadi Jahyanto ataupun juga AHY ini sebagai Menteri apakah ada unsur-unsur kedekatan atau komunikasi-komunikasi yang intens secara personal yang ini membuat pilihan Jokowi ini semakin kuat terhadap AHY ataupun juga Hadi Jahyanto sebagai Minko Polhuka menggantikan Mahfud MD. Ya kalau dengan Pak Adi Jahyanto saya kira Pak Adi Jahyanto bukan orang baru ya dengan Pak Jokowi. Saya bisa melihat Pak Adi Jahyanto itu kan beliau ada berdikas di Solo ya Pak Jokowi sebagai wali kota. Saya kira Pak Jokowi termasuk tipe pemimpin yang mempercayakan ya jabatan-jabatan dan pekerjaan-pekerjaan itu pada orang-orang yang sudah dikenal betul. Termasuk orang yang sudah dipercaya dengan pekerjaannya. Nah disini saya kira juga butuh proses tentunya untuk kita mengenal dan berinteraksi ya maksud dengan Pak Haye gitu Masa Haye kan dan saya kira interaksi antara Masa Haye dengan Pak Jokowi itu juga bukan kemarin-kemarin saja kan bahkan dalam pemilu 2019 ini juga terjadi interaksi juga sebelumnya 5 tahun lalu kan gitu. Artinya saya kira menunjukkan ya Pak Pak Haye makin dipercaya Pak Jokowi tentunya disini untuk mengawal visi-visi pemerintahnya di ujung ya di akhir pemerintahnya priode ini gitu loh. Tentu saya kira ini juga menjadi tantangan sekaligus menjadi apa ya pagam ya Pak Haye. Kenapa? Haye ini kan politisinya potensial juga ya Masa Haye masih muda gitu ya juga dengan pendidikan yang bagus background dan lain-lain tapi kan sepengkali boleh dibilang tidak beruntung karena belum ada arena atau tempat dimana bisa menunjukkan eksistensinya kompetensinya gitu ya yang dimilikinya sebagai sosok yang bekerja di lembaga institus ya selama ini sebagai ketua mempartai yang kita lihat perantarannya nah bagaimana dengan Pak Haji dengan Pak Haji sebagai mempokong hukum itu posisi yang yang tidak terlalu ini ya tidak terlalu aneh ya kenapa? Karena menurut saya Pak Pak Adi Cahayanto ini kan juga penaman Tampang Lima gitu ya dan juga saya kira sudah bergaul dan berdireksi lama juga ya terkait dengan isu-isu sosial, politik, hukum dan HAM yang saya kira cukup familiar ya belum lagi kalau melihat dinamika-dinamika saya kira Pak Haji Cahayanto kan profesionalitasnya juga gitu loh jadi saya kira penunjukan Pak Haji Cahayanto ini ya masuk akal gitu sebagai orang yang karir ya karir dari bawah bahkan di masa-masa di militer ya kemudian juga di era pemerintahan Pak Jokowi juga gitu loh saya kira ini juga model penunjukan yang natural ya terjadi sahabat ini cuma mungkin gini Bung Freddy mungkin kan yang agak dianggap sedikit anomali itu kan maksudnya Haya di fase terakhir pemerintahan Pak Jokowi itu saja sebenarnya tapi sebelumnya kalau melihat juga sudah ada takkan Pak Prabowo sebelumnya ya di luar untuk yang Pak Jokowi kemudian disusul juga Sandi Uno Sandi Aga Uno juga Bang Gilhas di PAN berikutnya disini kan Pak Haye jadi ini saya kira sel keberanian Pak Jokowi ya merangkul dan memas apa mengaksimutasi ya orang-orang potensial yang dianggap bisa memperkuat gitu barisan Kabinet yang bisa menghukum kinerja pemerintahnya di ujung periode itu ya di ujung periode kepemimpinan dari Presiden Jokowi ini memanfaatkan momen-momen terakhir yang kurang lebih ya 8 hingga 7 bulan ya Mas Nyarwi ya dan kalau misalnya terkait pelantikan ini bagaimana kira-kira adakah ucapan selamat mungkin Mas Nyarwi kepada ini ada beberapa informasi terkait ucapan selamat juga Mas Nyarwi dari kita akan ke istana terlebih dahulu ya Mas Nyarwi ya kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita menuju ke istana terlebih dahulu ini adalah ucapan selamat yang diberikan oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Hadi Cahyanto yang baru saja selesai mengikuti prosesi pelantikan sebagai Menko Polhukam dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono saat ini terlihat Aura Sumringa disini Hadi Cahyanto tersenyum lebar karena sudah resmi menduduki jabatan sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya pada 2 Februari lalu secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam karena mengikuti kontestasi pemilu 2024 yang saat itu juga berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini adalah kondisi di setana dan juga disebelah dari Hadi Cahyanto ada Menteri yang juga mengucapkan selamat tadi sebelumnya ada Menteri Dahlil yang mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto selain itu juga dari jajaran pejabat institusi Polri dan juga TNI yang memberikan ucapan juga kepada Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga sebelumnya adalah Purna Wirawan dari Panglima TNI ada Wiranto juga yang memberikan ucapan selamat ada Ibu Putri ini adalah salah satu pegiat wanita juga yang memberikan ucapan selamat kepada Hadi Cahyanto dan juga Agus Harimurti Yudhoyono yang disebelahnya ini adalah istri dari masing-masing Menteri yaitu ada Anissa Pohan disebelah dari Agus Harimurti Yudhoyono sedangkan sedangkan yang disebelah Hadi Cahyanto adalah istri ada Mas Ibas juga yang memberikan ucapan selamat kepada Bapak Hadi Cahyanto beserta istri Ibu Nani Istu Mawati dan ini terlihat bercengkrama juga Mas Ibas dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Anissa Pohan memberikan ucapan atas jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan ini adalah suasana di Istana Negara yang tadi baru saja kita lihat Mas Nyarwi dan juga Pemirsa begitu banyak ucapan selamat yang diberikan kepada Hadi Cahyanto yang sudah menjabat sebagai Menko Polhukam dan juga Agus Harimurti Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri ATR BPN saat ini kita kembali lagi ke berbincangan Mas Nyarwi tadi sempat tertarik juga tentang pembahasan anomali di masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kurang lebih 7 hingga 8 bulan terakhir ini nanti hingga Oktober kalau melihat kondisi saat ini AHI ini juga salah satu politikus yang potensial namun dengan masa jabatan 7 hingga 8 bulan saja apakah ini sebagai bentuk masa percobaan dari Agus Harimurti Yudhoyono yang nantinya menjabat selama kurang lebih 7-8 bulan ini bisa berpotensi juga untuk menjabat di kabinet selanjutnya yang kemungkinan apabila Prabowo Gibran dinyatakan menang dalam pilpres satu putaran Mas Nyarwi ya kalau dengan logika itu saya kira kalau mengatakan magang itu ya terlalu ini ya terlalu merendahkan kapasitas sosif seperti masa haye menurut saya itu begini kalau menurut saya ini kesempatan masa haye untuk masuk bagian-bagian dari pemerintahan transisi karena kan begini ini kan Prabowo Gibran kan utamanya dari pemerintahan Jokowi mencapai hal-hal menggeluncuknya atau mengakselerasi ya ini saya kira nanti pasti itu setiap masa perusahaan pergantian pemerintahan itu ada namanya masa transisi jadi saya kira justru dengan masuknya ya haye menjadi bagian menteri di ujung pemerintahan Jokowi paling gak kan sudah lebih familiar ya bisa mengantisipasi hal-hal yang nanti kalau terjadi proses transisi sehingga masa transisi lebih pedih ya karena seringkali biasanya pemerintahan masa transisi itu butuh waktu yang lebih lama dan itu kadang-kadang menjadi kurang efek jadi dalam mencapai target-target itu tentu saja lebih efektif nantinya kalau ada tim yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Asia jadi saya kira ini juga satu ya kesempatan bagi apa khususnya pahaya ya untuk kemudian bisa kata-kata mengerti dan melihat pelajari lebih dalam bisa berinteraksi memperkuat dan seterusnya gitu ya bagian dari pemerintahan Jokowi ya di masa-masa priode sekitar 18 yang mendatang sekaligus juga saya kira di bagian tim yang nanti bisa mengawal pemerintahan berikutnya jika Prabowo kita sudah secara resmi dinyatakan dan diterima misalnya sebagai pemenang timpres priode ini satu putaran itu saya kira kalau kita lihat tadi ya itu kan tidak ada resistensi saya lihat ya dari kabinet-kabinet anggota kabinet dengan pendentahan Pak Jokowi ini kan justru sangat menang menyambut kembira ya Pak Haye ikut bergabung di situ dan disini juga posisi Pak Haye di posisi kabinet saya kira juga tidak mengambil posisi-posisi yang baratnya tinggi tidak menjadi koordinator kan tidak jadi masuk dari karir atau jenjang yang cukup standar atau normal saya kira lebih mudah untuk beraksi dan belajar dari para menteri senior yang sudah lama membantu perintahan Pak Jokowi saya kira disini juga banyak tokoh yang salah satunya misalnya sudah lama membantu Jokowi atau Pak Haji Tanto juga disini tadi baru sebagai mengepol hukam karena saya kira juga Pak Haye bisa belajar banyak dari para menteri-menteri yang senior membanding itu baik tentunya bisa menyerap ilmu dari para tokoh-tokoh yang sudah sepak terjangnya lebih dahulu dan juga berpengalaman menyerap ilmu dan juga ini tentunya bisa memberikan suasana baru ataupun juga gebrakan visi-misi ketika menjabat sebagai Menteri ATR dan juga BPN Mas Nyarwi kalau berbicara tentang tantangan juga atau hambatan juga mungkin bisa jadi dihadapi oleh AHY ketika menjabat sebagai Menteri ATR BPN kira-kira kalau melihat dari background dari AHY sendiri dengan dari pendidikan dan juga pengalaman militer sedangkan untuk pengalaman politik sendiri ini adalah baru pertama adakah hambatan atau kendala yang nantinya akan dihadapi oleh AHY ketika menjabat sebagai atau menjalankan tugas sebagai Menteri ATR BPN Mas Nyarwi kalau menurut saya terlalu banyak yang yang saya mau katakan seperti ini saya kira AHY sebagai sosok politik yang mudah beratap lagi apalagi dengan background yang dibilik paling tidak dua hal yang menunjuk yang pertama ini kan kalau dari background karir kan di militer kira pada level terwira jurnal di sana penguasaan jural teritorial dan lain-lain itu kan selesai bahkan jadi kan anak PCN SDI yang warga milikan kakeknya juga saya kira hal yang terkait teritorial dan lain-lain Pak SDI pernah jadi kepala teritorial di masa akhir tanpa arto waktu itu ini juga hal yang dasar yang membantu sekali nanti untuk menjalankan perannya apa saja tugas yang dijalankan untuk memberi ATR itu yang pertama yang kedua Pak Haye ini kan kalau kita lihat backgroundnya juga punya pendidikan topik policy dari HAPA juga kemudian doktornya kalau tidak salah dari UNER saya kira ini juga bagian-bagian pengetahuan yang saya kira bisa digunakan untuk memaksimalkan capaian penerja yang ingin Pak Haye targetkan di sama Pak Jokowi belum lagi sebagai ketua partai saya kira Pak Haye sudah berinteraksi lama penerja dari militan itu kan dari 2016 ini kan beberapa tahun lebih artinya berinteraksi keluarga sipil dan kemudian berhadapan dengan fakta-fakta politik partai jadi untuk mengatasi berbagai problem-problem politik misalnya agraria saya kira sudah punya bekal untuk mencoba mengatasi hal yang nanti akan muncul atau tantangan yang dihadapi di dalam untuk kementerian yang akan menjadi tanggung jawabnya saya kira belum oke gitu dari jaringan saya juga memungkinkan banyak para ahli teman yang juga bisa diajak diskusi dan akhir-akhir juga menikah ya masa ini kan juga orang yang mendengar berdiskusi dengan orang-orang di luar sekalanya juga jadi saya kira itu dibekal dalam persaikan atau menunjukkan prestasinya sebagai salah satu menteri baru di pemerintahan yang hanya punya waktu kurang lebih 7-8 bulan menilasakan pekerjaan-pekerjaan yang melanjutkan dari apa yang diwariskan Pak Adi Cahyanto ya tentunya ini kita nantikan gebrakan-gebrakan apa saja yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN karena masih banyak permasalahan mungkin salah satunya adalah persengketaan tanah yang hingga saat ini juga masih menjadi PR besar dari Menteri ATR BPR untuk bisa diselesaikan oleh AHY nantinya dan tentunya kita nantikan juga bagaimana sepak terjang dari Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhuka Mas Nyarwi Mas Nyarwi terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Pakar Komunikasi Politik UGM Selamat kembali beraktifitas Selamat siang